Pak Martin, kita sedikit bergeser ke kesaksian para saksi di sidang pembuktian, di pekan keempat sidang, para asisten rumah tangga atau ART kembali memberi kesaksian. Yang menarik adalah pelukan Putri Chandrawati ke ART-nya nih, Susi, yang kembali akan bersaksi. Susi juga membalas pelukan Putri. Nah, saat sidang break, Susi kembali untuk kedua kalinya memeluk Putri. Pekan lalu, hakim sempat mengancam bahwa Susi bisa dipidanakan kalau bohong dan mengarang cerita. Lalu, pekan ini Susi memeluk Putri dua kali. Nah, apa nih arti penggalan peristiwa ini di mata Anda, Pak Martin? Nah, Susi ini adalah saksi yang memberatkan ataupun saksi e-charge yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntutup Umum. Namun, dalam konteks saksi ini, dia masih memiliki hubungan sebagai penerima upah dari pemberi upah yang adalah terdakwa. Nah, kalau di hukum perdata, sebenarnya ini nggak boleh jadi saksi mereka. Harus ditolak, karena dibayar. Nggak mungkin kita bisa objektif untuk memberatkan terdakwa yang membayar gaji kita sehari-hari. Siapa tahu saya punya utang, ataupun siapa tahu Susi punya utang sama Sambo. Sekian ratus juta atau sekian M. Kita nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba memberatkan, diminta langsung dibayar hutangnya. Bagaimana kalau begitu?